Intro Siapa penduduknya? Itu bisa dibaca di dalam PMK-nya Bahwa di dalamnya itu kalau kita lihat Ini yang alokasi dasar Di tahun 2015 memang 90% Sudah turun drastis Sekarang jadi 65% Dan di dalamnya ada klaster Jadi proporsional dan kemudian klaster jumlah penduduk Kalau dulu yang namanya alokasi dasar itu Dibagi rata ke seluruh desa Tapi sekarang bahkan alokasi dasar pun Itu proporsional dari klaster penduduk Klaster kenapa disebut klaster ya? Karena bukan langsung dibagi per jumlah penduduk per desa Apakah ini apa namanya penting? Ya dalam banyak publikasi dari Apa namanya badan kebijakan fiskal Dari STAN Intinya dari Kementerian Keuangan Itu berbagai Apa namanya itu? Berbagai hasil kajian Itu selalu jumlah dana desa per jumlah penduduk Jumlah dana desa per luas wilayah Nah persoalan luas wilayah memang ada persoalan tersendiri Sama juga sih dengan penduduk Jadi kita hanya tahu persis selama ini Jumlah penduduk desa itu dari sensus penduduk Artinya setiap 10 tahun sekali Kemudian setelah itu jumlah penduduk diperoleh dari Adminduk Dan dari situ diketahui jumlah penduduk versi KTP Kemudian itu apakah persis sama? Ketika ada survei misalnya dari Berkaitan dengan DTKS gitu Itu kadang-kadang terbaca Antara jumlah DTKS lebih tinggi daripada jumlah penduduk Menurut KTP Dan itu kadang-kadang terjadi Karena KTP-nya masih di tempat lain dan sebagainya Belum ganti wilayah Jadi bisa jadi pengambilan datanya pas seperti itu Kemudian sekarang Yang sebetulnya desa Sudah punya jumlah penduduk per desa versi SDGs Yang di situ akan terbaca Baik itu penduduk yang memang ber-KTP di situ Maupun yang pada saat diambil datanya ada di sana Misalnya banyak wilayah berkaitan dengan boarding school dan sebagainya Kemudian di sini terbaca bahwa Kalau dulu 90% dibagi rata Bahkan sekarang 65% pun Sesuai klaster jumlah penduduk Jadi ini memberikan kita gambaran Bahwa kalau desa kita penduduknya itu padat sampai belasan ribu Misalnya Penduduknya Ya maka di situ bahkan alokasi dasar pun akan tinggi Kemudian yang berikutnya kita lihat yang nomor empat Lokasi formula itu juga penting karena dia menempati angka yang tinggi 30% jumlah dan persentase warga miskin Jadi jumlah penduduk terutama warga miskin Itu persentasenya jauh lebih tinggi ketimbang seperti luas dan kesulitan geografis Kesulitan geografis itu kenapa relatif rendah? Sebetulnya secara metodologis karena memang cara membagi sulit dan mudahnya itu hanya sedikit kriterianya Dibandingkan dengan jumlah dan persentase penduduk miskin Yang bisa sampai desil 1 sampai desil 10 Khusus untuk keluarga miskin Jadi bayangkan ada 10 kategori Sementara kesulitan geografis itu hanya ada 3 kategori Dan karena cuma 3 maka perbedaannya tidak akan besar Tapi kalau 10 maka perbedaannya akan membesar Dan itu juga memberikan kita pandangan bahwa ini kan metodologi untuk pengalokasian dana desa Jadi formula atau metodologi Itu yang kemudian menjelaskan hal-hal tadi Yang artinya sekaligus menjelaskan makna dana desa sebetulnya bertujuan untuk apa Yaitu terutama untuk melayani penduduk dan terutama penduduk miskin Kemudian kalau kita lihat alokasi afirmasi sudah semakin turun Jadi dulu sampai 3 persen turun 2 persen sekarang sudah tinggal 1 persen Meskipun nilai 1 persen ini pun bisa sampai beberapa puluh juta Kemudian alokasi kinerja 4 persen bahkan bisa sampai 200 juta lebih Yang mempengaruhi desa yang lebih tinggi kinerjanya ketimbang yang lain Dan kinerja itu dilihat kita sudah melihat bahwa kinerja itu sebetulnya dilihat Berapa PADES per pendapatan Sementara untuk pengeluaran dalam APB DES Itu terbacanya adalah apakah pengeluaran untuk pembangunan dan pemberdayaan Berapa persentasenya ketimbang yang lain Kita ketahui dengan adanya COVID ini 37 persen saja terpakai untuk bencana Yang tadinya cuma tidak sampai 2 persen Tapi perkembangan Jadi alokasi kinerja ini tidak dilihat dari jumlahnya Tapi dan persentasenya Tapi terutama dari perkembangan tahun sebelumnya dengan tahun ini Jadi itu menggunakan sudut-sudut pandang produktivitas ala sekarang Jadi tidak melihat kondisinya sekarang Tapi alur ya flow-nya dari yang sebelumnya sampai sekarang Dan ini menjelaskan juga bahwa desa-desa yang terus kreatif Desa-desa yang terus kreatif Desa-desa yang terus menggali Kemudian melakukan pembangunan dan pemberdayaan Kepada masyarakat itu Alokasi kinerjanya menjadi tinggi Dan kalau kita lihat lebih lanjut Di bawahnya itu bahwa Kalau sama-sama Kinerjanya tinggi Maka akan diambil Kelas atau diambil Apa namanya itu Yang tertinggi sekian persen di Sekian persen di wilayah kabupaten itu Ini sangat kompetitif Itu kalau dulu waktu kami kuliah di IPB Bokor itu Cara menilainya itu seperti itu Dan itu membuat kita paling pinter pun Kalau yang lain lebih pinter dari kita Nilai dia tetap lebih tinggi Kita rajin Yang lain lebih rajin Maka nilainya akan lebih tinggi Karena semuanya berbasis Tidak absolut Tapi relatif Siapa yang relatif Sekian persen di atas Kan relatif itu Sekian persen di atas Itu dia akan selalu dapat Kinerja lebih tinggi Jadi Ini yang nomor tiga ini Memang yang menarik Dari berbagai jenis Apa namanya Indikator alokasi kinerja Setiap 2018 Itu semakin menuju Bagaimana desa-desa itu bergerak terus Bergerak terus Itu yang membuat Alokasi kinerja bisa Masuk ke desa tersebut Jadi Semua ini Kita lihat bahwa Terutama yang nomor satu Dan nomor empat Itulah Itu kan sudah 95% 95% Kita sudah ketahui Geografi kemiskinan itu Jumlah penduduk miskin Yang terbanyak itu di barat Terutama Jawa dan Bali Serta kemudian Sumatra Jumlah penduduk Persentase penduduk miskin Yang tinggi Itu di timur Terutama di Maluku NTB, NTT Tapi terutama NTTnya Dan kemudian Papua Itu Persentase tertinggi Tapi jumlah penduduknya Penduduk miskinnya Tetap lebih rendah Daripada Jawa Jadi kalau kita Hitungannya jumlah Maka kemudian Konsumensinya Dana untuk Penduduk miskin Ada Jawa